Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan klik tombol lonceng disini Belajar Bahasa Inggris Hanya di LC LC makes everyone speak Hai LCers Welcome back to our channel Kamu Inggris LC Inti2 teaching tutorial program with me Miss Dewi Miss yang paling sweet di Kamu Inggris LC Ya Oke, gak ada yang percaya Oke, so well today LCers, we will study about Kinds of idiom Jadi hari ini kita akan belajar Tentang idioms Do you know idiom? Jadi idiom itu adalah Kalau dalam bahasa Indonesia Idiom itu adalah Sekumpulan atau satu kalimat Yang jika diartikan satu-satu Itu ada artinya Tapi kalau dia digabung itu Berarti lain gitu ya Atau in English we can say that It's a group of words or phrases That are collaborated together To form a specific meaning Like that But it doesn't make sense When you translate the word to word Jadi kalau idiom itu Bisa diartikan satu kata Satu kata Satu kata Itu ada artinya sendiri Tetapi kalau digabungkan Dia bermakna lain Jadi mempunyai arti kata yang lain Kayak gitu So let's check it out Idiom yang pertama adalah Don't beat around the bush Don't beat around the bush Artinya kalau dalam bahasa Indonesia Jangan bertele-tele Jadi langsung aja To the point Langsung pada pointnya Jangan Jadi langsung Oke So Seperti ini contohnya Sari bro Gue telak Ya gak apa-apa Santai aja Jadi gini bro Kemaren kan Gue habis beli baju Terus Ntar lagi Adik gue Juga mau bayar SPP Nah Uang gue Habis buat beli Makan Jadi Gue boleh pinjem duit lu gak Don't beat around the bush Santai aja Gue pasti siap bantuin lu kok Oke So Udah paham belum Tadi videonya kayak gimana Oke next We are going to number two Is about Beat the hand Beat the hand The meaning is Act badly towards someone helping you Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu Add badly towards someone helping you Kayak Udah dibantu Tapi gak Berterima kasih gitu Atau Air susu Dibalas dengan air tuba Itu kan kasihan banget ya kan Kayak dimanfaatin gitu ya Oke so Kalau masih bingung tuh gimana Lihat video Setelah ini Tanya duit nih Eh bro Ya Gue lagi buka nih Bayar hutang lo yang kemarin dong Sorry bro Ini Mau kepake uangnya Udah Gue pergi dulu ya Dasar Beat the hand Oke yang ketiga I count on you I itu artinya saya Count itu menghitung You itu kamu Bukan aku menghitungmu Tetapi I count on you Adalah aku mengandalkanmu So I count on you Aku mengandalkanmu Iya kamu You can count on me Like one two three I'll be there I dim yang keempat Adalah Hit the lights Bukan mukulin lampu gitu ya Tetapi hit the lights Itu artinya adalah Turn off the lamp Jadi mematikan lampunya So biasanya kalau malem-malem nih Anak-anak kan mau tidur gitu ya Harusnya mematikan lampu Tetapi dia masih mainan So ayahnya bilang Hit the lights Matikanlah lampunya So that's the example Of hit the lights Hit the lights Turn the lamp off Or turn off the lamp Like that So if you want to know the example So let's check it out Gimana udah selesai? Siap bos Selesai apanya tuh Lampu masih nyala Hit the light Oke Elsiers Yang idiom yang terakhir Ini ya kata Ada idiom yang berhubungan dengan Tamu gitu ya The idiom is Chakin Jadi Chakin itu In English we can say it well So if you have a guest Kalau temen-temen punya tamu Terus tiba-tiba dateng Suruh dia makan Berarti kita biasa bilangnya Chakin Makan aja Anggap aja rumah sendiri Tapi jangan dijual ya Oke Jadi itu artinya adalah Chakin Wah banyak banget Yes yes Just tuck in So well Elsiers These are the idioms for today So number one is Don't beat around the bush Artinya jangan bertele-tele Then number two is Beat the hand Artinya air susu dibalas dengan air tuba Next And number three is Tuck in Artinya Makanlah Jangan sungkan-sungkan And the next is Hit the lights Artinya adalah Turn the lamp off Atau matikan lampunya And the last is I count on you Aku mengandalkanmu Iya Kamu So mau belajar bahasa Inggris Hanya di Kampung Inggris Elsie Kampung Inggris